bismillahirrahmanirrahim tutorial cara one shot headshot lagi ya cuy nah tapi ini berbeda dari cara-cara yang lain ya cuy ya berbeda dari cara-cara yang lain pokoknya the best lah kalian nyesel kalau nggak ngikutin caranya tapi sebelum sebelumnya nih cuy seperti biasa ya cuy untuk kalian yang belum mensubscribe dimohon untuk menekan tombol subscribe nya dulu ya cuy fin gaming di subscribe dululah dan jangan lupa di like di share ke temen-temen kalian semua ya oke mantap terima kasih oke kita langsung aja ke cara yang pertama ya cuy jadi cara yang pertama-tama ini emang yang terpenting sih ya sensitivitas aja ini emang wajib sih eh harus tinggi tuh harus licin lah harus tinggi buat kalian kalian yang enggak pernah kayak gini kalian wajib pakai cara ini aja wajib pakai sensitivitas tinggi semua ya pokoknya kalian nanti rasain perbedaannya lah ya jadi kalian yang sering pakai sensitivitas acak-acakan gitu cuy jangan pakai cara itu cuy cobain pakai tinggi semua ya 100 semua kalau bisa ya cuy nah kalau gua sih 90 semua ya cuy yang penting tinggi ya cuy tinggi semua yang penting cuy nah becak eh caranya buat biar gampang headset gitu ya cuy buat nariknya ngedreknya itu enteng cuy headset terus cuy nah jadi cara yang kedua yaitu custom hud ya cuy custom hudnya ini harus nyaman nah kata dan disini nih bentar-bentar disini nih gua gak pakai quick weapon switch ya cuy jadi orang-orang pro player-pro player itu tiga jari pakai sweet lupian weapon switch ya cuy nah dan disini gua pakai cuma pakai dua jari dan nggak bisa pakai quick weapon switch susah cuy nah jadi disini cuma dua jari doang ya cuy kalian kalau penasaran begini cuy ya custom hud gue cuy cuma gini doang sederhana biasa-biasa aja gitu ya dan yang ketiga yaitu kalian harus latihan di training kayak gini cuy harus sering-sering latihan kayak gini supaya buat ngetep ngetepatin aim gitu cuy dan selanjutnya yaitu ini cuy ini ini yang paling sering terjadi buat kalau yang enggak pernah pepeng shoot ya ini paling-paling sering terjadi sih nah kalau kalian pengen jadi player pepeng shoot itu kalau ada musuhnya kalian harus santui dulu ya oke harus santui dulu lihat musuhnya dulu baru di drag ke atas jadi aimnya itu jangan langsung di berlangsung deh harus di angsin aimnya baru di drag oke dan disitu kalian harus ingat jarak ya eh shotgun panjang segini shotgun pendek segini dan ehm di setigil segini jaraknya harus tahu dan ngedrag nya itu harus ehm menunggu momen gitu jadi musuhnya saat lompat itu nah baru kalian drag atau kalau musuhnya pas lari kalau itu harus harus diperhatikan ya cuma gitu doang lebih simpel ya cuy oke cuma segitu doang mungkin yang bisa gua berikan ya untuk kalian yang mungkin belum paham mungkin kalau kalian bisa like atau video ini sebanyak-banyaknya mungkin aku buatin lagi yang lebih jelas lagi oke gua vin mau cabut dulu semoga bermanfaat ya cuy itu versi gua sendiri cara gua sendiri yang gua alami semoga menginspirasi bermanfaat buat kalian semua gua vin mau cabut dulu thanks for watching see you in next video bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!